Pembersah insiden mencekam terjadi di Kota Madiun pada minggu dini hari. Segerombolan orang tak dikenal tega melakukan penyerangan serta penganiayaan dan pengrusakan. Akibatnya kejadian tersebut dilaporkan terdapat 7 korban luka. Inilah video amatir yang merekam peristiwa penyerangan serta penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal di jalan kerasan Keluran Patian Kota Madiun pada minggu dini hari. Insiden tersebut juga terjadi di jalan Yesudarso dan jalan Puswawarno, Kota Madiun. Peristiwa yang terjadi pukul 1.30 dini hari tersebut mengakibatkan 7 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Penjabat wali Kota Madiun, Edy Supriyanto, turun tangan meninjau lokasi kejadian tersebut. Selain itu, Edy juga menjenggu korban penganiayaan yang kini mendapat penanganan medis di RSUD Kota Madiun. Ironisnya penyerangan tersebut dilakukan menggunakan senjata tajam. Polisi sampai di tas. Ini juga yang berban jika patah tulang, yang dilimu-lis itu juga termasuk yang terbusuk juga. Lagi kita juga mendapatkan operasi. Lagi juga ada benturan kepala. Ini juga lakukan tindakan. Nanti akan kita upayakan untuk bisa dikater oleh BIS atau IBJ. Karena ini terjadi di Kota Madiun dan Madiun terlalu tidak ada kegiatan sebuah anak-sebuah anak-sebuah akun. Bahkan nanti setelah ini kita bahas dengan Keku Bunda, supaya kita punya benar ada sesuatu ini ataupun penanganan yang bagus supaya tidak terlalu lama lagi. Pasca insiden tersebut, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopim dan Setempat. Kapolres Madiun Kota, AKBP Agus Dwi Surianto menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Pihaknya memastikan akan menindak pelaku penyerangan tersebut. Kami berproses dalam proses penyelidikan dan kami akan ungkap kasus ini dengan waktu yang secepat-cepatnya. Ini tim masih bekerja di lapangan, nanti akan kita simpulkan dan tadi sudah-sudah kami arahkan dari personal kita, dari Bores. Dan nanti akan kita aneh dan perkembangan tentunya adanya kemajuan daripada tim yang di lapangan untuk nanti kita menjadikan langkah dalam kita menindaklanjuti kejadian kemarin demikian. Menurut informasi di lapangan, sebelum aksi penyerangan, segerombolan pemuda berjumlah puluhan orang menggelar tasyakuran di sebuah kafe yang ada di jalan Yesudar Soh Kota Madiun. Setelah itu terjadi bentrok setelah selesai menggelar acara. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian.